KAPIBARA Kapibara, merupakan hewan asli daerah tropis serta lembab yang dapat ditemukan di daerah Amerika Selatan Mereka dinobatkan sebagai hewan pengerat terbesar yang masih hidup di muka bumi Tubuhnya yang mirip marmut karena masih tergolong dalam famili yang sama memiliki ukuran panjang mencapai 1,3 meter dengan tinggi 50 cm dari kaki sampai bahu Umumnya, mereka hidup secara berkelompok yang terdiri dari 10 hingga 20 ekor Saat kemarau, jumlah kawanan kapibara akan semakin banyak dan berkumpul di dekat sumber air Di mana sekor kapibara jantan akan memimpin dan melindungi kawanannya Seperti hewan pengerat pada umumnya, kapibara memiliki dua gigi seri yang terus tumbuh selama hidupnya Karena itu, mereka harus menggerogoti dan mengunyah dengan tujuan agar giginya tidak tumbuh terlalu panjang Kapibara merupakan hewan semi-akuatik Di mana mereka dapat hidup di berbagai habitat Mulai hutan hujan, dataran bersemak, hutan mangrove, hingga padang rumput yang terbuka Meski demikian, kehidupan mereka hanya terbatas di daerah lahan basah Di daratan, mereka adalah makhluk yang pendiam Tetapi sangat mahir berenang dan menyelam di dalam air Kakinya yang pendek dan berselaput mendukung mereka untuk menjadi perenang ahli Hewan ini dapat diam di bawah permukaan air selama beberapa menit Hal tersebut memudahkan kapibara untuk menghindari predator dengan bersembunyi di bawah air Bahkan, dalam kondisi yang terbesar, mereka bisa tidur di dalam air Meski memiliki bulu yang cukup panjang Bulu mereka tidak cukup tebal untuk melindunginya dari efek ultraviolet Sehingga mereka menjadi sangat rentan dengan sinar matahari Karenanya, untuk menghadapi situasi tersebut Biasanya kapibara akan berendam di air atau lumpur Mereka adalah hewan herbivora Yang sering merumput pada sore hari Dan terkadang mereka memakan kotoran mereka sendiri Kotoran kapibara Dianggap kaya akan protein Yang berasal dari mikroba pencerna makanan di hari sebelumnya Rumput yang dimakan oleh kapibara Sulit untuk dicerna Sehingga memakan kotoran dianggap sebagai cara mencerna untuk kedua kalinya Kapibara Memiliki dua tipe penciuman Yaitu morelo dan kelengjar anal Yang membuat penciuman mereka Bekerja dengan baik Kapibara jantan Dapat mencium aroma dari bulu yang melekat pada tanaman Atau objek lainnya Sehingga mereka Dapat mencari makanan dengan jarak yang jauh dan kembali ke rumahnya Kapibara Dapat bereproduksi sepanjang tahun Tetapi umumnya Puncak perkawinan mereka terjadi pada bulan April hingga Juli Mereka kawin di alam liar Tepat sebelum tiba musim hujan Periode kehamilan kapibara betina Berlangsung selama 130 hari atau 5 bulan Pada setiap periode Betina hanya akan mempunyai 2-8 bayi Bayi kapibara yang baru lahir mempunyai berat sekitar 1 hingga 1,5 kg Dan umumnya Mereka sudah mempunyai bulu Dan dapat melihat Kapibara muda Sudah mulai mengikuti induknya menjelajah lingkungan Dan mulai membiasakan diri Untuk memakan tumbuh-tumbuhan Tetapi mereka tetap masih menyusu dari induknya Dan akan disapih pada saat umur 16 minggu Induk kapibara Tidak hanya menjaga dan mengasuh anaknya sendirian Tetapi setiap betina dalam kelompok ikut menjaga Dan mengasuh kapibara muda Di alam liar Kapibara merupakan mangsa yang sangat potensial bagi beberapa predator Seperti jaguar, puma, buaya, serta ular anakonda Untuk menghindari para predator Kapibara melindungi diri mereka Melindungi diri mereka dengan melakukan berbagai cara Apabila ada bahaya yang mengancam Mereka akan menyelam ke dalam air dan bersembunyi Dan terkadang Mereka juga bersembunyi di vegetasi yang mengapung di daerah sekitar rawa Kapibara Tidak hanya diburu oleh sesama hewan Bahkan, mereka juga menjadi objek perburuan oleh manusia Di beberapa tempat, kapibara diburu untuk diambil daging dan kulitnya Terkadang, mereka juga dibunuh karena menjadi hama tanaman bagi para petani Di Amerika Selatan, kapibara kebanyakan diburu untuk diambil kulit dan dagingnya Baik untuk konsumsi pribadi atau untuk diperdagangkan Minyak yang dihasilkan dari lemak kapibara Mempunyai nilai yang sangat tinggi Sebagai obat yang sangat populer di Amerika Selatan Meski demikian, kapibara tidak termasuk hewan terancam punah Mereka memiliki populasi yang stabil Dikarenakan kemampuannya untuk berkembang biak dengan cepat Di sisi lain, kapibara mempunyai prospek yang sangat baik Jika dikembangkan dan dipelihara secara intensif di dalam sebuah peternakan Dimana hasil produknya, seperti daging dan kulit Tidak kalah berkualitas dari produk-produk hewan peternakan lain Hanya saja, karena masalah sosial Kapibara menjadi kurang dikenal dan belum sepenuhnya didomestikasi Sehingga menjadi hambatan dalam pemeliharaan dan pemasaran komoditas hewan ini Demikian perjumpaan kita kali ini Jangan lupa ikuti terus channel Fakta 5 Agar kalian bisa tahu fakta-fakta unik dan menarik lainnya Terima kasih Jangan lupa ikuti terus channel Fakta 5